Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United umumkan kedatangan Al-Taiba Yindir hari ini. Manchester United dikabarkan akan mengumumkan kedatangan Al-Taiba Yindir dari Venerbah pada hari Rabu usai menuntaskan kepindahannya. Manchester United belum lama ini telah sepakat untuk menjual Dean Henderson ke Crystal Palace dalam sebuah kesepakatan senilai 20 juta pen sterling, dan ia telah menyelesaikan tes medisnya. Konfirmasi transfer pemain berusia 26 tahun itu bisa terjadi pada hari Rabu, dan jurnalis di atletik Laurie Whitwell mengklaim bahwa kepindahan Bay Yindir bisa diumumkan secara bersamaan. Pemain internasional Turki itu telah tiba di Inggris pekan lalu, dan akan bergabung dengan biaya transfer awal senilai 4,3 juta pen sterling. United telah lama berniat untuk merekrut seorang penjaga gawang cadangan, dan mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendaratkan Al-Taiba Yindir dari Venerbah. Pemain berusia 25 tahun itu datang dengan pengalaman yang cukup di Super League. Ia adalah seorang penjaga gawang modern yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelamatan di luar kota penalti. Bay Yindir kemungkinan akan tampil di Karabau Cup dan Piala FA untuk United, tetapi bisa mendapatkan waktu bermain di Premier League pada bulan Januari dan Februari karena absennya Andre Onana ketika memperkuat timnas Cameroon di Piala Afrika. Bay Yindir yang dapat mengenakan nomor punggung 1 dapat diminta untuk menjadi starter dalam 4 pertandingan Liga. Bintang asal Turki itu kemungkinan besar akan masuk dalam squad untuk menghadapi Arsenal pada akhir pekan mendatang. Amrabat rela dikucilkan Fiorentina demi MU, padahal setan merah kurang duit. Kabar kepergian Amrabat sering dikaitkan dengan Manchester United. Raksasa Premier League itu tertarik untuk memboyongnya ke Ultra World pada musim ini. Pakar transfer pemain Fabrizio Romano pun mengatakan bahwa Amrabat serius ingin pindah ke MU. Sang pemain rela didepak dari squad Fiorentina agar bisa berlabuh ke Ultra World. Hingga kabar terbaru, Romano melaporkan bahwa Amrabat kini sudah resmi didepak dari squad Fiorentina. Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi bahwa sang gelandang kini bermain terpisah. Amrabat sedang mempersiapkan diri untuk pindah ke Manchester United. Keputusan Amrabat untuk mengucilkan diri dari squad Fiorentina ini berpotensi jadi bumerang untuk dirinya. Perhari ini belum ada pergerakan Manchester United, setan merah belum mengajukan tawaran resmi kepada Fiorentina. Sedangkan bursa transfer ditutup kurang dari satu pekan lagi. Amrabat perlu lebih bijak mengetahui situasi yang menimpa dirinya. Setan merah dikabarkan kesulitan mencari tambahan dana untuk mendatangkan sang gelandang. Bila MU tidak segera mendapatkan tambahan dana, maka transfer kepindahan Amrabat terancam batal. Romano juga melaporkan bahwa saat ini ada beberapa opsi untuk Amrabat. Sang gelandang mendapatkan banyak tawaran untuk pindah klub, namun belum diketahui klub apa saja. Kendati demikian, sopian Amrabat cuma mau pindah ke Manchester United. Bahkan ia siap menunggu hingga hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Soal kreativitas, De Bruyne sanjung Bruno Fernandes seperti mesin. Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne memberi pujian untuk bintang Manchester United, Bruno Fernandes. Pemain Portugal itu disebut layaknya mesin soal kreativitas. Di squad Man City, De Bruyne merupakan otak permainan tim. Dalam karirnya di Liga Inggris bersama Man City, De Bruyne sudah bermain sebanyak 358 pertandingan. Dengan jumlah pertandingan itu, De Bruyne memberi kontribusi sebanyak 96 gol. Soal asis, pemain asal Belgia itu sudah mencetak 153 asis. Bruno Fernandes datang ke MU sejak Januari 2020. Sejak itu, pemain 28 tahun itu membukukan sebanyak 65 gol dan 55 asis. De Bruyne mengamati beberapa playmaker lain di Premier League, Bruno Fernandes dibandingkan dengan James Madison dan Martin Odegaard. Saya pikir dia adalah mesin yang kreatif secara umum. Odegaard sangat kreatif tapi sedikit lebih terkontrol. Madison juga sangat kreatif tapi saya harus melihat lebih darinya saat memperkuat tim besar, kata De Bruyne di Sky Sports. Dia, Fernandes, sudah melakukannya sejak lama. Odegaard luar biasa tahun lalu tapi jelas dua lebih muda jadi itu satu perbedaannya, kata dia menambahkan. Di Liga Inggris musim ini, Bruno Fernandes sudah bermain tiga kali untuk MU. Dia memberi kontribusi sebanyak satu gol dan satu asis untuk tim Manchester Merah. Rasmus Heilun debut saat Manchester United hadapi Arsenal Pelatih Denmark, Kasper Heumann, memberikan sebuah isyarat bahwa Rasmus Heilun akan menjalani debutnya bersama Manchester United saat menghadapi Arsenal di Premier League pada akhir pekan ini. Rasmus Heilun bergabung dengan Manchester United dari Atalanta pada awal bulan ini, namun ia belum pernah tampil untuk klub setelah mengalami masalah pada punggungnya di pramusim. Pelatih United, Eric Ten Hag, mengisyaratkan pekan lalu bahwa Heilun kemungkinan akan tampil dalam lawatan mereka ke markas Arsenal akhir pekan ini dan Kasper Heumann berharap dia siap untuk pertandingan menghadapi The Gunners. Saya berada di Manchester untuk menyaksikan Rasmus berlatih dan dia dalam kondisi fit, jadi dia mungkin akan masuk squad untuk akhir pekan nanti. Tentu saja ada batasan dan dia harus menunjukkan bahwa dia siap pada pekan ini, ujar Yeoman kepada Bolt.dk. Dalam wawancara terpisah dengan TV2Sport, manajer asal Denmark itu mengungkapkan bahwa ia telah berada di Manchester dan memiliki beberapa kesepakatan yang jelas mengenai waktu bermain bagi sang penyerang muda. Saya telah berada di Manchester dan memiliki beberapa kesepakatan yang jelas dengan klub. Dia sebaliknya mendapatkan menit bermain sehingga kita bisa melihat bahwa dia ada di sana. Dia kekurangan waktu bermain itu jelas, tetapi dia akan memainkan peran, jadi kita harus melihat apa yang bisa dia lakukan. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.